Pemirsa Polres, Mamasa menggrebek judi sabung di desa Rantepuang, kejamatan CCN Padang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dari penggrebekan itu, polisi mengamankan satu orang pelaku tujuh ekor ayam, dua buah taji, serta uang tunai sebanyak 450 ribu rupiah. Penggrebekan berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan adanya kegiatan dugaan perjudian sabung ayam. Aparat kepolisian yang menerima laporan pun langsung bergerak menuju ke lokasi. Kasat Reserse Kriminal Polres, Mamasa, Ibtu Hamring yang memimpin langsung penggrebekan mengatakan, selain mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi perjudian. Pihaknya juga mengamankan lima unit kendaraan bermotor dan satu unit mobil, serta satu senjata tajam jenis badi. Hari ini kita perliris-liris terkait dengan kegiatan operasi pekat. Alhamdulillah kita melakukan penggrebekan sabung ayam, perjudian sabung ayam di desa Salubwe. Dan Alhamdulillah ada hasil yang kita dapatkan, yakni satu tersangka atas nama Pongga. Kemudian barang bukti yang kita berhasil amankan adalah delapan ekor ayam yang masih hidup, satu sudah mati. Satu orang yang diamankan langsung digelandang ke kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Mamasa, Freni Christian, Ainews melaporkan.